Assalamualaikum, apa kabar adik-adik Yud GPDI Belak di lupa Berjiwa yang dikasihi oleh Tuhan Bertemu kembali kita Dalam kesempatan hari ini Puji Tuhan Kita akan sharing Tentang Kebenaran firman Tuhan Sebelumnya kita Percayakan diri kita kepada Tuhan Fokus kepada Tuhan Kita Meminta ampun dan Memohon pertolongan dari Tuhan Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus Pasal 13 ayat 1 Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malakiat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku Sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang Gemerincing Haleluya Puji Tuhan Kita ambil Tema kita hari ini Pemuda-pemudia Dikasihi oleh Tuhan Buktikan Merahmu Ada satu kisah kehidupan Seorang pemuda Yang hendak naik kereta api Yang hari itu tampak Di Jejali Calon penumpang Di tengah jalan Dia tampak jengkel Ketika melihat seorang calo Menjual tiket kereta kepada seorang bapak Segera setelah mendekatkan tempat duduk Dia segera duduk sambil menghala nafas Sementara itu Ada seorang ibu Di sebelahnya Yang tampak bersusah payah berjalan Sambil matanya mencari-cari Kalau ada Bangku atau kursi yang kosong Ternyata semua bangku sudah terisi Seorang bapak yang mengetahui hal itu Yang di sebelahnya juga Pura-pura Tidak melihat Dengan menutupi wajahnya Dengan Selembar Koran Pemuda itu bangkit Menyerahkan kursinya Untuk ibu itu Dan membantunya Meletakkan tasnya Di rak bagian atas Sedangkan dia sendiri berdiri Dengan Hati yang Happy pastinya Dengan muka senyuman Ibu itu memandang wajah pemuda itu Dengan perasaan bangga Dan rasa bersyukur Dan berterima kasih Haleluya Iklan yang sering muncul Di layar kaca ini Atau dari cerita ini Menunjukkan bahwa Perbuatan Dan tindakan sederhana Jauh lebih berharga Atau bermakna Ketimbang ucapan yang muluk-muluk Amen Permantuhan bahkan berkata tegas Bahwa Kefasihan lidah Mampu Berbicara Berbicara dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Disamakan dengan Gong yang berkumandang Dan carang yang gemerincing Amen Atau Kita sering mendengarkan istilah Pepatah Bahasa Indonesia yang berkata Tongkosong Nyaring bunyinya Orang bodoh Biasanya banyak bicara Tetapi Tidak ada isinya Haleluya Kekasih Tuhan Yaakobus juga menuliskan demikian Iman Tidak disertai dengan perbuatan Maka Hakikatnya Madalah Iman itu Mati Tetapi mungkin Ada orang berkata Padamu ada iman Padaku ada perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkan kepada ku imanmu Tanpa perbuatan Dan aku akan menunjukkan Kepadamu imanku Dari perbuatan-perbuatanku Kita sering berpikir Hitam putih gitu ya Kita sering Yang dimaksud disini Bahwa Perbuatan Lebih penting dari iman Jika kita memperhatikan Kata-kata itu jelas Bahwa Hal ini berkaitan Atau Dua-duanya penting Ya Aku akan menunjukkan Kepadamu imanku Dari perbuatan-perbuatanku Artinya Iman Plus perbuatan Sama dengan Sempurna Iman Plus perbuatan Sama dengan Sempurna Puji Tuhan Terima kasih Buat adik-adik Semuanya Yang dikasih oleh Tuhan Doa kita hari ini Dengan renungan hari ini Ajarkan Aku Tuhan Supaya Tidak hanya Omong kosong Tetapi Melakukan Perintahmu Doa kita hari ini Ajarkan Aku Tuhan Untuk Tidak hanya Omong kosong Tetapi Melakukan Perintahmu Puji Tuhan Sharing firman Tuhan kita Dikadik yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini Jalanya Rokudus Yang Jauh Lebih Lagi Bawa adik-adik Kedalam hadiratnya Untuk Mentranslate Atau Menterjemahkan Ayat ini Terima kasih Buat kehadirannya Semua Shalom Sampai jumpa Lagi di pertemuan kita Berikutnya Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita Amen Sampai jumpa di pertemuan kita Amin Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di pertemuan kita